Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini kita ngobrol santai aja ya, nggak bicara tentang investasi terlebih dahulu nih. Nah, jadi saya disini akan sharing tentang perjalanan YouTube saya dan juga kira-kira berapa sih gaji seorang YouTuber pemula dengan 1000 subscriber. Nah, disini saya ingin memotivasi nih Sobat Maya yang semuanya saat ini lagi berusaha dan berjuang untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena menurut saya, YouTube itu bukanlah tentang koneksi, tapi lebih ke konten yang berisi dan juga konsistensi. Nah, siapa tau juga nih Sobat Maya yang berkunjung ke video ini yang sebelumnya belum berinvestasi, sekarang bisa lebih membuka pikiran dan mencoba untuk berinvestasi setelah menonton video-video saya. Nah, jadi saya tuh mulai nge-YouTube tuh di September 2020 ya Sobat Maya ya. Jadi itu masih masa-masa WFH saya. Sampai sekarang masih WFH juga sih. Nah, jadi pada saat WFH itu, banyak perubahan yang terjadi nih Sobat Maya. Kalau dulunya, saya tuh makan siang, itu ada yang telpon, itu kayak nggak enak banget. Aduh, sorry nih ganggu makan siang. Tapi setelah WFH, kayaknya jam makan siang itu udah nggak ada. Jadi, orang mau telpon kapanpun itu langsung. Jadi, kalau dulunya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, sekarang tuh dari jam 8 pagi bisa sampai jam 9, jam 10, jam 11, tergantung dari proyek yang lagi kita lakukan. Jadi, ada plus minusnya ya. Nah, itu kan minusnya. Kita jadi nggak ada waktu untuk privacy ataupun waktu untuk mengatur waktu kita sendiri kayak gitu ya. Tapi plusnya adalah, kalau dulu saya mau berangkat ke kantor, itu harus siap-siap dulu nih. Dari jam 6 pagi udah mandi, siap-siap. Terus jalan ke kantor. Karena kan macet ya dulu ya. Nah, sekarang nggak perlu lagi nih. Misalnya nggak mandi pun nggak ada orang yang tahu. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi, saya bisa menghemat 2 jam nih. Dari jam 6 sampai jam 8 untuk sesuatu hal ya produktif ataupun menjaga kesehatan. Contohnya pagi-pagi itu saya seringnya jalan jogging gitu ya. Terus ada waktu bikin video-video kayak gini. Jadi, bisa sharing juga ke sobat saya semuanya. Nah, jadi video pertama saya adalah mereview mic ini ya. Review mic clip-on dari Boya ini. Karena waktu itu nggak ada ide. Mau bikin video apa kayak gitu kan. Akhirnya nyobalah video kayak masak. Terus sharing MPAC. Terus mulailah ke sharing pengalaman saya sendiri. Yaitu diperbankan deposito apa. Terus investasi itu gimana. Ya, berkembang sampai saat ini nih. Lebih ke konten-konten tentang investasi. Nah, seiring berjalannya waktu. Pada bulan Oktober, tepatnya di 1 Oktober tuh ya. Subscriber saya baru 25 orang nih sepatunya. Itu pun dari teman-teman dekat dan juga keluarga. Saya pun nggak share ke orang-orang lain. Jadi, saya nggak share ke Instagram. Kalau saya punya YouTube gitu kan. Karena saya pengennya orang-orang terdekat ini yang kasih tau ke saya nih. Apa yang harus saya perbaiki kayak gitu. Karena memang tujuan awal saya bikin YouTube ini. Selain sharing adalah untuk melatih communication skill dan cara berbicara saya. Jadi, kalau misalnya teman yang kurang dekat mungkin akan bilangnya. Oh, udah bagus-bagus-bagus. Tapi, kalau misalnya orang yang terdekat kita biasanya akan ngomong kan. Kok kamu ngomongnya kaku banget sih? Atau harusnya kayak gini loh. Demikian lebih menarik. Blah, 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 blah. Nah, jadi saya cuma sharing ke teman-teman dekat dan keluarga saya aja. Nah, akhirnya saya terus membuat video. Dengan waktu luang yang ada. Saya coba untuk membuat video. Sampai bulan Desember 2020. Itu subscriber saya mentok di 32. Itu pun ditambah dengan adanya anak kedai. Ini kan saya punya usaha ya. Namanya Kedai Raseha. Jadi, kalau Sobat Maya belum pernah nyobain. Ya, tinggal di Jakarta nih ya. Boleh searching roti bakar penyet, kas bangka dan es kopi susu. Kedai Raseha. Nah, jadi ada 2 cabang. Di Binus dan juga di Tembet. Oke, sedikit endorse aja ya untuk Kedai saya. Nah, mungkin 32 orang ini pun termasuk anak Kedai saya. Waktu itu saya sharing videonya ke grupnya kita. Terus saya bilang, kalau kalian suka subscribe ya. Ya, mungkin beberapa ada yang subscribe ya gitu. Karena saya nggak memaksa mereka juga sih. Nah, kalau misalnya kita melihat 32 subscriber ini. Kayaknya sedih ya. Angkanya nggak nambah-nambah gitu. Dikit banget. Tapi yaudahlah ya. Kan kita kembali lagi ke tujuan awal saya membuat YouTube. adalah untuk sharing dan juga untuk melatih communication skill saya. Jadi, nggak masalah. Saya tetap keep, upload video-upload video, sharing, belajar lagi. Mulai mencari-cari lagi ide-ide atau konten apa yang saya bisa sharing kepada Sobat Maya semuanya. Jadi, angka subscriber itu bukanlah jadi sebuah masalah. Lalu, pada bulan Januari 2021, saya mencapai 100 subscriber bersama saya nih Sobat Maya. Waktu itu agak kaget juga sih kan. Karena saya udah nggak perhatikan lagi nih angka-angka subscriber saya. Karena setiap hari saya lihat YouTube studio itu kayaknya nggak nambah-nambah. Yaudahlah. Jadi, saya emang bikin YouTube, bikin video, upload. Ya, emang tujuannya untuk sharing dan melatih communication skill. Nah, saya juga tahu saya udah 100 subscriber ini dari emailnya YouTube. Kalau nggak, saya juga nggak tahu tuh. Udah 100 ternyata. Di sini saya merasa senang banget dan happy bersiukur banget ya. Bisa dapat 100 subscriber. Saya nggak tahu lah Sobat Maya mana yang nge-follow saya nih di video awal-awal. Kayaknya video saya juga kaku banget sih di awal-awal itu. Tapi, thank you banget buat Sobat Maya yang udah support saya dari awal. Jadi, sampai hari ini tuh saya tetap mencoba untuk konsisten upload nih. Karena mendapat support juga dari semua Sobat Maya semuanya. Lalu nggak berasa, tepatnya di tanggal 20 Februari 2021, subscriber saya udah 342 subscriber nih Sobat Maya. Itu sungguh nggak nyangka sih. Jadi, penambahannya itu lumayan ya. Dari yang 32 mentok di Desember, ternyata di Februari udah bisa menjadi 342. Nah, pada tanggal 26 Februari, saya bikin wish list nih Sobat Maya. Ya, untuk diaminin aja sih. Jadi, saya lihat mungkin ini ada peluang. Saya coba untuk bikin wish list. Nah, wish listnya itu seperti ini. Jadi, 31 Maret 2021 ya, saya pengennya ada 650 subscriber. Lalu, di 30 April, saya pengennya ada 900 subscriber. Dan di akhir Mei, itu saya punya 1.200 subscriber plus udah dimonetisasi. Sebenarnya waktu itu saya mikirnya kayaknya ini sesuatu hal yang sulit dicapai. Tapi, saya mencoba untuk mengamini dan melakukan berusaha untuk konsisten upload video. Mencari materi yang bagus, mencari materi yang disukai oleh semua Sobat Maya. Lalu, pada tanggal 10 Maret 2021, saya mendapat email nih dari Youtube Sobat Maya. Untuk 500 subscriber pertama saya. Asli itu seneng banget Sobat Maya. Saya yang bukan siapa-siapa ini, ternyata ada lo yang mau subscribe saya sampai 500 orang. Ya, dikurangin keluarga lah ya, mungkin 400 orang kayak gitu ya. Jadi, itu seneng banget rasanya. Bersyukur banget ternyata konten-konten yang saya buat, video yang saya upload ternyata disukai nih oleh Sobat Maya. Jadi, ada yang subscribe saya juga. Ya, sebenarnya ini bukan sebuah hal yang membanggakan ya. Karena, di luar sana banyak orang-orang yang mendapatkan 1000 subscriber, bahkan puluhan ribu subscriber dalam waktu 1 bulan aja. Nah, saya beberapa bulan ya, baru 500 subscriber. Tapi, nggak apa-apa. Ini saya udah bersyukur banget dan thank you banget kepada semua Sobat Maya yang udah mau support saya. Ini bener-bener menjadi aliran energi yang bikin saya tuh lebih konsisten dan lebih semangat untuk mengupload video. Nah, pada tanggal 31 Maret 2021, saya udah memiliki 806 subscriber dan juga 3.100 jangkayang. Sangat bersyukur banget terhadap hal ini. Ini ya di luar ekspektasi sih, tapi ternyata masih on track nih sama wishlistnya saya tadi nih Sobat Maya. Lalu, akhirnya pada tanggal 30 April 2021, saya mencapai 1000 subscriber pertama saya dan juga 4.100 jangkayang. Saya ingat banget, ini setelah saya mengupload 60 video Sobat Maya. Jadi, bagi Sobat Maya yang saat ini baru mungkin mengupload 20-30 video, tapi belum mencapai 1000 subscriber. Tetap semangat, saya aja 60 video baru mencapai 1000 subscriber. Saya yakin Sobat Maya banyak yang melebihi kemampuan saya untuk mengupload video, mengedit video. Jadi, jangan patah semangat, tetap berusaha kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jangkayang ya. Setelah itu, saya langsung mencoba untuk mengajukan monetisasi. Saya ingat banget waktu itu, saya ngajuinnya itu kurang lebih jam 11 malam, karena sebelumnya itu masih banyak kegiatan. Nah, akhirnya di tanggal 6 Mei, itu saya berhasil di monet. Nah, saya kira tuh monetisasi itu otomatis Sobat Maya. Jadi, begitu selesai di monetisasi, itu langsung bisa ada iklannya. Akhirnya, saya mencoba lah untuk minta saudara saya, eh, coba dong tonton video saya nih, apakah udah ada iklannya atau belum sekarang? Eh, ternyata belum Sobat Maya. Nah, di sini saya baru tahu, ternyata monetisasi itu, kita harus manual nyalain iklannya, nyalain iklannya di YouTube studio kita. Ya udah, akhirnya saya nyalain, nyalain, nyalain di tanggal 7 dan 8 sih. Di tanggal 6 kan belum tahu ya. Jadi, di tanggal 7 dan tanggal 8, saya mulai nyalain monetnya. Dan akhirnya, udah ada iklannya nih, setiap Sobat Maya yang menonton video saya. Singkat cerita, di tanggal 31 Mei 2021, saya udah punya 1.213 subscriber dan juga udah di monetisasi. Jadi, wishlist-nya saya itu semuanya tercapai nih Sobat Maya. Wah, itu bersyukur banget. Apa yang kita aminin, ternyata kalau misalnya kita lakukan konsisten dan bener-bener berjuang untuk hal itu, itu bisa tercapai. Nah, jadi bagi Sobat Maya semuanya yang saat ini lagi berjuang untuk berhasil monetisasi, jangan patah semangat ya, kita terus berjuang dan terus konsistensi upload konten yang berisi. Semangat! Nah, lalu kita ke inti dari video ini. Berapa sih gaji seorang YouTuber pemula dengan 1.000 subscriber? Nah, kita coba lihat di sini ya Sobat Maya. Jadi, pada saat saya melakukan screen recording itu, itu pada tanggal 8 Juni 2021. Ya saat ini, jumlah subscriber saya adalah 1.342 subscriber dan total view dalam 28 hari terakhir adalah 23.800 view. Nah, langsung ke intinya aja. Jadi, ternyata gaji saya dalam 1 bulan terakhir ini adalah sebesar 52,7 USD atau kurang lebih kalau dirupiahkan itu sekitar 700 ribuan. Nah, jadi sebenarnya ini di luar ekspektasi saya Sobat Maya. Jauh di luar ekspektasi saya. Saya kira tuh kalau untuk 1.000 subscriber itu paling kita dapatnya ya kurang lebih mungkin ya sekitar 5 sampai 10 dolar. Tapi ternyata saya mendapatkan hampir 5 kali lipatnya yaitu 50-an dolar. Jadi, menurut saya bagi Sobat Maya yang masih berjuang saat ini, jangan pernah menyerah ya. Karena potensi untuk YouTube ini ke depannya itu sangat besar loh. Saya aja yang cuma 1.000 subscriber bisa mendapatkan 50 dolar. Apalagi orang-orang yang udah jutaan subscriber. Wah, itu tiap bulan dari bikin konten aja itu udah lumayan banget buat beli bakso ya. Gitu ya. Nah, di sini saya juga nggak berhenti-berhenti nih bersyukur Sobat Maya. Selain bisa melatih communication skill saya, bisa sharing kepada Sobat Maya, saya juga bisa mendapatkan income tambahan dari YouTube. Aduh bersyukur banget nih Sobat Maya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan stream income yang lain, itu akan jauh lebih bagus. Jadi, sekali lagi untuk semua Sobat Maya yang saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, semangat. Saya mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ini setelah kurang lebih 8 bulan. Saya yakin Sobat Maya banyak yang lebih cepat dari saya. Jadi, tetap semangat, tetap upload video, tetap konsisten lah. Seperti itu Sobat Maya. Pasti bisa. Kita semua pasti bisa bareng-bareng sukses bersama ya. Oh iya, di sini juga saya merekamnya itu pakai peralatan sederhana semua sih Sobat Maya. Rekam pakai handphone, ngedit juga pakai handphone, terus ada tripod dan ring light, dan juga make ini sih. Jadi, nggak pakai peralatan mahal. Yang penting adalah ide kita dan juga usaha serta konsistensi kita. Jadi, jangan lupa, tetap semangat Sobat Maya. Itu yang nggak boleh hilang dari kita. Semangat. Dengan semangat, apapun bisa terjadi. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Dan semoga video ini dapat memotivasi Sobat Maya. Baik yang saat ini lagi berjuang mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk memonetisasi YouTube-nya. Ataupun yang saat ini belum mulai berinvestasi untuk bisa mulai investasinya. Dari langkah awal yang pertama. Nah Sobat Maya, semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya Sobat Maya suka. Lalu di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Karena kesehatan itu paling penting. Lalu jangan lupa untuk bahagia. Karena bahagia itu adalah obat yang paling menjarak. Lalu semoga perjalanan investasi kita selalu menghasilkan cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daah! Terima kasih telah menonton!